Penampilan dan kecantikan Lesti Kejora saat bernyanyi di acara pernikahan Angga Wijaya dengan Nurul Kamariyata di malam, seketika langsung menjadi pusat perhatian banyak masyarakat Indonesia. Tak sedikit dari para warganet memuji kegeulisan Lesti Kejora saat tampil di acara tersebut. Bahkan beberapa tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Tak sungkan memuji penampilan istri dari aktor tampan Rizky Bilar tersebut. Selain itu, banyak dari tamu undangan juga mengaku terpesona dengan suara Lesti Kejora saat bernyanyi di acara pernikahan Angga Wijaya dan Nurul Kamariyata. Hadir sebagai tamu undangan terspesial, terlihat Lesti Kejora sempat membawakan beberapa tembang hitsnya di panggung tempat mempelai pengantin. Terpantau Tamu undangan begitu terhibur dengan lagu yang dibawakan Lesti Kejora. Di sela-sela kehebohan acara tersebut, sempat terdengar suara dari tamu undangan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan nada yang cukup histeris. Lama menduda, Angga Wijaya kini sudah resmi menikah, eks Dewi Persik bahagia punya seorang istri. Sempat ngaku trauma punya istri dari kalangan artis, sosok pendamping Angga Wijaya disorot. Ternyata kini Angga Wijaya memilih menikah dengan seorang pengusaha. Hal ini senada dengan pengakuan Angga Wijaya yang ogah punya pendamping dari dunia artis. Trauma jadi alasan, Angga Wijaya kini sudah bahagia dengan wanita pilihannya. Diketahui Angga Wijaya resmi menikah pada hari ini Jumat 23 Juni 2023. Angga Wijaya dan Nurul Kamariyata tampak serasi dalam melutan baju pengantin berwarna putih dengan mengusung adat dari Jawa Barat. Kepada para awak media, Angga Wijaya dan Nurul Kamariyata mengungkapkan kebahagiaannya telah resmi menjadi suami istri. Meski awalnya gugup. Namun Angga Wijaya merasa lega lantaran proses akad telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada kesalahan, semua berjalan lancar sesuai harapan, kata Angga Wijaya. Dalam kesempatan yang sama, pria yang karib di Sapa A itu juga menguraikan beberapa doa untuk keberkahan dalam pernikahannya. Semuanya mohon doa semoga pernikahan kita langgeng, sakinah mawadah warohmah. Sehingga diberikan momongan dan bahagia selalu, terima kasih ya. Lanjutnya. Ex Dewi Persik ini mengaku bahwa calon istrinya adalah seorang pengusaha. Angga Wijaya menyebut bahwa sang pacar telah bermitra dengannya dalam menjalankan bisnis bersama. Memang kita jalani bisnis bersama karena beliau juga pe-bisnis, dan beliau juga ajari bisnis, dan bermitra ke saya, kata Angga Wijaya. Sebelumnya. Perpisahan yang terjadi di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya kini jadi memanas. Baik Dewi Persik maupun Angga Wijaya mengungkapkan borok satu sama lain. Kini, Angga Wijaya akhirnya buka suara soal penyebab Dewi Persik tak bisa hamil. Hal ini seperti dikutip melalui kanal Youtube Afdal Yusman yang tayang beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Angga Wijaya pun buka suara soal penyebab Dewi Persik belum juga hamil. Satu di antaranya penyebab Dewi Persik tak bisa hamil. Angga Wijaya menikah dengan Dewi Persik selama hampir lima tahun. Selama jalani rumah tangga, keduanya tak kunjung memiliki atau punya anak. Angga Wijaya mengungkapkan penyebab dirinya tak punya anak dari Dewi Persik bukan karena mandul.